Cianjur, Jawa Barat Cianjur mengatakan seiring cuaca ekstrim yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia terutama wilayah penghasil sayur-mayur di Jawa Barat, membuat stok seperti cabai dan bawang mengalami penurunan di tingkat petani. Imbasnya sudah pasti ke distributor dan pedagang karena hasil panen petani tidak maksimal, sehingga berdampak terhadap harga karena pemakaian masih tinggi sedangkan stok minim. Ditambah kenaikan biaya transportasi seiring penyesuaian harga BBM oleh pemerintah pusat, katanya. Wahyu menuturkan, saat ini pasar yang ada di Cianjur masih mengandalkan pasokan sayur-mayur dari luar daerah, sehingga pihaknya terus memantau kenaikan dan penurunan harga setiap hari berkoordinasi dengan UPTD pasar yang ada di Cianjur. Sehingga ketika terjadi kenaikan yang cukup tinggi, pihaknya akan segera melakukan operasi pasar murah bersama dengan instansi terkait agar harga kembali normal. Untuk kenaikan tidak terlalu tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, harapan kami kenaikan tidak sampai melambung, katanya. Pedagang di pasar Muka Cianjur, mengatakan kenaikan harga cabai dan bawang merah baru terjadi tiga hari terakhir, meski sempat melambung hingga Rp100.000 per kilogram tetapi sempat turun ke angka Rp50.000 per kilogram, dan saat ini kembali naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Sekian harga cabai untuk tanggal 9 September 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.